Channel ini baru upload 23 video tapi sudah bisa mendapatkan 362 ribu subscriber dengan upload konten animasi kelinci AI. Bahkan disini untuk video-video terbaru dari channel ini itu masih bisa mendapatkan hingga 23 juta views. Artinya konten dengan need seperti ini itu masih viral dan masih bisa mendapatkan penonton dengan mudah. Nama channelnya adalah Rapid Quest dan channel ini sayangnya belum dimonetisasi karena channel ini tidak memenuhi persyaratan cuma upload gambar dan suara aja. Ya disini untuk suaranya juga re-upload jadi tidak bisa monetisasi teman-teman tapi disini nanti saya akan ajarkan membuat konten seperti ini yang bisa diuangkan atau bisa monetisasi dengan cara menambahkan narasi tentunya. Oke langsung aja kita pergi ke tutorial cara pembuatan kontennya. Tapi sebelum lanjut disini saya akan bagi-bagi rezeki atau giveaway untuk penonton setia dana milenial dengan hediah 500 ribu untuk kelima pemenang yang diumumkan setiap hari minggu. Syaratnya mudah kalian cukup 1. Subscribe dan aktifkan lonceng pada channel ini 2. Wajib aktif di channel ini 3. Komen positif di video ini. Komen terbaik akan menjadi pemenang giveaway mingguan. Jika berlangsung positif giveaway ini akan diadakan setiap minggu. Nah untuk langkah pertama disini kita akan buat gambarnya terlebih dahulu. Nah untuk gambarnya disini kita buatnya memakai AI ya bisa chat GPT, bisa Bing AI ataupun Leonardo AI. Dan gimana sih konsep dari kontennya? Nah untuk konsep dari kontennya sebenarnya mudah ya. Ini hanya kayak semacam cerita-cerita sedih ataupun cerita yang mengharukan tentang seekor kelinci ya teman-teman. Dengan style gambar realistis sebenarnya ini ya animasi realistis seperti ini. Nah untuk membuat seperti ini sebenarnya mudah banget ya. Cuma buat kalian yang belum ngerti tentang image generation mungkin agak sulit. Nah disini saya akan berikan cara yang paling mudah aja oke. Pertama kalian bisa langsung pergi aja ke channel Rabbit Quest ini. Kemudian kalian bisa screenshot aja salah satu gambarnya. Karena kita akan coba menirukan dari gaya ataupun style animasi yang dibuat oleh channel ini ya. Untuk membuat promnya nanti. Nah kita screenshot aja seperti ini. Kemudian kita pergi ke chat GPT. Nah kalian pergi aja ke aplikasi chat GPT seperti ini. Selanjutnya kalian klik aja yang icon gambar. Atau icon image di bawah ini. Selanjutnya kalian tambahkan gambar dari screenshot animasi tadi ya seperti ini. Oke lalu kita buatkan perintahnya atau promnya. Buat promnya seperti ini ya teman-teman. Saya seorang konten creator buatkan prom image generation seperti gambar berikut. Buatkan style gambar yang sama persis seperti gambar berikut. Nah seperti ini lalu kalian kirim aja. Nanti akan dibuatkan promnya seperti ini. Dan prom ini yang bisa kita pakai untuk membuat gambar seperti ini. Nah lalu gimana jika kita ingin membuat cerita ataupun skenario yang berbeda. Skenario versi kita sendiri. Jadi berbeda seperti channel yang tadi. Nah caranya gampang ya teman-teman. Nah caranya kalian tinggal buat aja prom seperti ini teman-teman. Jika kalian ingin membuat cerita yang berbeda atau cerita versi kalian sendiri. Nah disini ya sekarang saya ingin membuat story video short tentang nah ini kelinci yang menolong anak kucing kehujanan. Ini ceritanya atau judul ceritanya terserah pada kalian bisa isi sesuai dengan keinginan kalian. Lalu kalian bisa tulis lagi dari 10 gambar dengan style yang sama seperti prom di atas. Tugas kamu membuat 10 prom dengan skenario cerita. Kelinci yang menolong anak kucing yang kehujanan. Nah ini untuk judulnya terserah kalian mau bikin judul apa. Nanti Cajibiti akan membuatkan promnya seperti ini. Ini 10 prom. Satu promnya satu gambar tentunya. Dan kita membutuhkan 10 gambar untuk satu video. Oke. Langsung aja kita buat gambarnya teman-teman. Dengan cara menyalin prom-prom ini. Dan buatnya di. Bisa di website Leonardo.ai ataupun Bing.ai. Nah disini saya akan membuatnya itu di Bing.ai aja. Sekarang kita akan masuk ke proses yang kedua atau step yang kedua yaitu pembuatan gambarnya. Nah disini kita membuka aplikasi Bing.ai teman-teman. Aplikasinya seperti ini. Jadi langsung aja kalian pilih yang image creator. Klik yang image creator. Selanjutnya masukkan prom yang sudah kalian buat tadi di Cajibiti. Seperti ini. Pastikan disini. Kemudian pilih yang create. Nah seperti ini. Kita tinggal tunggu aja sampai proses create-nya ini selesai. Nah selanjutnya setelah sudah jadi gambarnya seperti ini. Kalian bisa pilih aja teman-teman mana yang lebih bagus menurut kalian. Contohnya saya ingin membuat atau mengunduh yang ini ya. Ini kan udah lumayan bagus. Jadi kita unduh aja. Cara unduhnya cukup klik gambar unduh atau icon unduh di bawah ini. Oke. Selanjutnya kita tinggal bikin aja 10 gambar ya teman-teman. Minimal untuk satu video. Dan untuk promnya itu seperti yang saya bilang tadi dari Cajibiti yang sudah kita bikin tadi ya. Untuk promnya dari Cajibiti ini ya teman-teman. Tuh kalian bisa lihat ini promnya 10. Jadi kalian buatnya satu per satu ya. Satu prom satu gambar gitu ya. Dan untuk Bing AI ini itu kita dikasih 15 kali generate per harinya. Jadi untuk versi gratisnya itu cuma 15 kali generate per harinya. Tapi apabila kalian ingin versi yang berbayar itu lebih baik. Jadi kalian bisa berlangganan dan kalian bisa membuat gambar sepuasnya di Bing AI ini. Nah sekarang kita lanjut ke step ketiga yaitu step editing videonya. Nah disini kita memerlukan aplikasi editing. Nah disini saya menggunakan aplikasi CapCut. Selanjutnya kita tinggal masukkan aja beberapa gambar yang sudah kita buat tadi di Bing AI ke aplikasi CapCut seperti ini. Nah saya contohkan hanya menggunakan 5 gambar aja ya teman-teman sebagai contoh. Tapi buat kalian nanti yang ingin membuat gambar usahakan lebih banyak. Ya lebih banyak lebih bagus. Selanjutnya disini tugas kita adalah memberikan narasi ataupun cerita agar video kita nanti bisa dimonetisasi. Nah caranya gimana? Caranya kita buat narasinya terlebih dahulu atau story-nya ya. Kalian bisa membuatnya di aplikasi CapCut. Contohnya seperti ini ya. Contohnya disini saya buat dengan judul seekor kelinci yang menolong landak di sungai. Nah saya membuatkan promnya seperti ini. Kalian bisa lihat buatkan narasi cerita pendek tentang seekor kelinci yang menolong landak. Nah ini untuk judulnya sesuaikan dengan video atau skenario dari konten kalian. Selanjutnya nanti akan dibuatkan narasinya ya. Ini versi panjangnya dan ini versi pendeknya. Disini saya akan ambil yang versi pendeknya seperti ini. Kita salin aja. Selanjutnya kita balik lagi ke aplikasi CapCut. Seperti ini. Kemudian kita pilih yang bagian menu text. Ya. Selanjutnya pilih yang text ke audio. Kemudian kita tinggal tempelkan aja textnya disini ya. Nah seperti ini. Atau narasinya kita tempelkan disini. Selanjutnya kita klik yang selesai. Nah kemudian untuk voiceovernya kita bisa milih ya. Nah sebagai contohnya disini saya akan memilih karakter gadis ya. Yang versi pro ini. Kemudian kita klik yang berikutnya. Lalu klik yang pisahkan secara otomatis. Nah selanjutnya kita tinggal tunggu aja sampai prosesnya ini selesai. Nah selanjutnya jika sudah ada audionya. Disini kita tinggal atur durasi dan pergerakan gambarnya. Ya. Selanjutnya untuk cara aturnya. Kalian tinggal panjang-panjangkan aja seperti ini ya teman-teman. Gambar-gambarnya ini panjang-panjangkan. Nah disini untuk rasio aspeknya kan masih kotak ya teman-teman untuk gambarnya. Agar full kalian bisa zoom aja seperti ini. Nah kita bisa pergerakan untuk keyframenya agar gambarnya itu bergerak nantinya ya. Caranya kita klik aja gambarnya seperti ini. Teman-teman gambarnya. Selanjutnya kalian pilih atau klik aja tombol pin yang ada di samping tombol play. Nah ini dia. Nanti akan ada merah-merah di teman-teman gambarnya. Nah itu menandakan sudah di pin. Kemudian kita geser aja ke bagian kanan teman-teman sampai akhir ujung teman-teman seperti ini. Kemudian kita klik aja tombol keyframe tadi ya atau tombol pin di samping tombol play ini. Kita klik lagi sampai ada tombol sampai ada tanda merahnya. Selanjutnya kita geser. Nah seperti ini ya untuk akhirannya. Jadi nanti akan bergerak seperti ini teman-teman ya gambarnya tuh ya. Lakukan ke semua gambar ya. Pertama di zoom seperti ini lalu kita gerakin menggunakan keyframe seperti ini ya. Nah oke ini akan jauh lebih bagus sebenarnya ya. Tuh nanti akan ada pergerakannya. Nah pergerakannya bisa ke samping bisa zoom in bisa zoom out ya. Terserah kalian. Contohnya ini kita zoom lagi. Lalu kita panjangkan. Nah seperti ini. Atau kita geser ke kanan selanjutnya kita kasih pin ya. Jika sudah kita gerakan. Nah oke mudah banget kan. Cuma seperti ini aja. Nah ini belum kita kasih pin ya. Atau belum kita kasih keyframe. Nah ini kita kasih keyframe. Oke kita geser. Nah nanti akan bergerak gambarnya seperti ini tuh. Lakukan ke semua gambar agar video kalian jadi lebih bagus. Nah selanjutnya setelah gambar-gambarnya sudah kalian sesuaikan seperti ini. Kalian bisa kasih big sound musik ya. Pastikan big sound musiknya itu no copyright. Dan kalian bisa ambil aja di youtube audio library. Itu banyak banget ya big sound-big sound musik yang anti atau no copyright. Dan tentunya aman untuk di upload di youtube. Nah selanjutnya jika sudah kalian tinggal explore aja video ini. Setelah kalian sudah kasih big sound. Di tepi sungai, Kiki seekor kelinci lincah. Melihat Lando, seekor landak, terbawa arus. Tanpa ragu, Kiki menolongnya dengan memberikan ranting agar Lando bisa bertahan. Setelah diselamatkan, Lando sangat berterima kasih dan mengundang. Kiki untuk tinggal bersamanya di gua kecil yang aman. Meski berbeda, mereka menjadi sahabat baik. Untuk penjelasan di video kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang ingin berpenghasilan dari youtube. Silahkan belajar di kelas online privat dana milenial. Nanti akan diajarkan dan dipimpin mulai dari 0 sampai monetisasi. Jika teman-teman berminat, silahkan hubungi nomor WA yang sudah ada di kolom deskripsi bawah video ini. Silahkan like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel Dana Milenial. Saya pamit durdiri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!